Intro Lihat cara haram Arab Saudi, main diving 90 menit demi kalahkan Argentina. Argentina di pertandingannya kali ini gagal meraih kemenangan melawan Arab Saudi, tapi biasa ajalah jangan terlalu dramatis ini cuma babak fase pertama, masih tersisa dua pertandingan lagi. Dan kita mengetahui bahwa kesalahannya ada di pelatih, pelatih Argentina terlalu egois, karena mereka tidak menekan pergerakan sayap, padahal ada di bala, eh malah mengandalkan permainan tengah yang sudah tahu bahwa Arab Saudi sangat kuat dalam porsi permainannya tersebut. Akan tetapi bukan hanya itu saja sih yang bikin stres di pertandingannya tersebut, yah tak lain melainkan adalah drama para pemain Arab. Pemain Arab benar-benar bermain drama yang sangat tidak sportif, mereka terus mencoba mengulur waktu dari mulai pemain yang pura-pura cedera hingga pemain yang lambat berlari saat pergantian pemain. Entahlah akan tetapi faktor itu membuat sebagian pemain Argentina frustasi, dan tentunya drama pemain Arab ini bisa dibilang sangat keterlaluan, sehingga bukan hanya menekan mental, tapi mengulur waktu dan membuat pemain Argentina frustasi selama pertandingan. Setelah mengetahui hal itu semua, bagaimana tanggapan kalian tentang Lionel Messi kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terbongkar kata-kata pedas back Arab Saudi kepada Messi. Pemain bertahan timnas Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi kedapatan melakukan aksi yang dinilai provokatif saat laga timnya menghadapi Argentina di fase grup Piala Dunia, selasa, 22 per 11 sorewib. Arab Saudi diketahui membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di penyisihan grup C Piala Dunia 2022. Dikutip dari Sportbible, Al-Bulaihi menepuk pundak striker Argentina, Lionel Messi dari belakang seraya berkata, kamu tidak akan menang, kamu tidak akan menang, setelah gol kedua Arab Saudi tersebut. Messi diketahui beberapa kali nampak frustrasi dengan laga tersebut, Messi akhirnya memilih sedikit tertawa setelah Al-Bulaihi mengeluarkan kata-kata tersebut. Saya mengatakan kepadanya, Anda tidak akan menang, Anda tidak akan menang, ujar Al-Bulaihi menjawab pertanyaan wartawan usai laga tersebut. Kemenangan Arab Saudi atas Argentina memang dianggap hal bersejarah. Pelatih Arab Saudi Herve Renard mengungkapkan bahwa kemenangan tersebut adalah hal gila yang bisa terjadi dalam sepak bola. Kemenangan ini menempatkan Arab Saudi di puncak klasemen grup C Piala Dunia 2022 dengan koleksi 3 poin. Sementara Argentina terpaku di posisi juru kunci, ini pukulan yang sangat berat, kekalahan yang menyakitkan tetapi kami harus tetap percaya diri. Ujar Messi dilansir dari France 24, tim ini tidak akan menyerah, kami akan berusaha mengalahkan Meksiko, ia melanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!